Intro Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kebajikan Rahayu, rahayu, rahayu Halo sahabat desta Jumpa lagi dengan saya Nikada Eri Sintia Sebagai host hari ini Akan melakukan podcast Tentang materi sistem komputasi Sebelum itu Telah hadir teman kami Ada yang cantik dan ganteng Yang di samping saya ada Dela Puspita Yanti Yang di sebelahnya ada Rupiani Yang di sebelahnya ada Nata Aditya Yang di sebelahnya lagi Ada Ariska Halo teman-teman Baik, apakah kalian sudah siap dengan diskusi kali ini? Siap Ya, yaitu yang pertama saya akan bertanya kepada Dela Yaitu apa sih pengertian sistem komputasi itu? Baik, jadi komputasi adalah sebuah algoritma yang mampu memecahkan masalah Atau memberikan solusi dari input data Komputasi juga merupakan bagian spesifik komputer dari sebuah teknologi informasi Baik, apa saja perangkat-perangkat pada sistem komputasi? Jenis-jenis perangkat pada sistem komputasi yaitu perangkat keras komputer ada perangkat input, perangkat output, perangkat proses, dan perangkat media penyimpanan Sedangkan perangkat lunak komputer ada perangkat sistem operasi, ada perangkat aplikasi penjelajah internet, perangkat aplikasi persuratan, perangkat aplikasi pembaca multimedia, perangkat aplikasi pengolah multimedia, dan perangkat aplikasi penyimpanan online Baik, saya akan bertanya lagi kepada Adela Di dalam sistem perangkat keras komputer itu kan ada perangkat input, perangkat output, dan perangkat proses Kalau boleh tahu bisa sebutkan komponen dari ketiga perangkat tersebut pada komputer? Baik, komponen dari tiga perangkat tersebut Komponen perangkat input terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, dan techpad, stylus atau pen, scanner, mikrofon, dan kamera Komponen perangkat output terdiri dari monitor, printer, speaker, proyektor, headset, dan earphone Sedangkan komponen perangkat proses terdiri dari control processing unit atau CPU, random access memory atau RAM, dan video graphics array atau VGA Selanjutnya saya akan bertanya kepada Rupian Apa saja perangkat media penyimpanan pada komputer tersebut? Baik, saya akan menjawab Flight disk bentuk flash disk memang kecil tetapi tersedia dalam berbagai macam kapasitas ukuran Mulai dari 15 MB sampai 2 GB, hingga yang terbaru yakni 1 TB Hard disk disk, kompet disk, DVD, memory CD, diskette, falter metik, cloud cross 2G Saya mau nanya ke Rupian, kalau boleh tahu apa sih pengertian dan jenis perangkat lunak dan jenis komponen perangkat lunak pada komputer? Perangkat lunak atau disebut juga dengan peranti lunak adalah sebuah program komputer yang menjembati penggunaan komputer dan perangkat keras yang sedang digunakannya Jenis-jenis komponen perangkat lunak pada komputer Yaitu sistem operasi, program tambahan, bahasa komputer, dan juga program aplikasi Baik, yang saya bertanya lagi Apa sih pengertian dan fungsi sistem operasi pada komputer dan jenis-jenis sistem operasi pada komputer? Pengertian, secara umum sistem operasi adalah perangkat lunak Pada lapisan pertama yang ditepatkan pada memori komputer Pada saat komputer dinyalakan booting sedangkan Safari, Safari yang lainnya dijalankan Setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk Safari Safari itu sinyal analog dan sinyal digital Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologinya, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing Sistem operasi mempunyai penjadualan sismanis, mencangkup perhitungan, penggunaan memori, memproses data, penyimpan data, dan sumber daya Fungsi sistem operasi yaitu manajemen sumber daya komputer berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat Menghubungkan Android Safari mengutimalkan fungsi sebuah perangkat mengatur sistem kerja perangkat Jenis-jenis sistem operasi pada komputer yaitu Linux, Android, iOS, MaxOS, X, dan Microsoft, MiWidwest Baik, saya bertanya lagi kepada Rupiani Apa saja jenis-jenis aplikasi penjelajah internet? Jenis-jenis aplikasi penjelajah internet Mozilla, Virex Shop, Google Chrome, Opera, Mini, Internet Explorer, UC, Browser, Safari, Microsoft, AdGain Baik, saya akan bertanya kepada teman yang di sebelah Rupiani yaitu Nata Apa saja, kalau boleh tahu apa saja pengertian dan fungsi aplikasi persuratan dan sebutkan jenis-jenis aplikasi persuratan Menerima surat yang bisa atau untuk membentuk perdistribusian surat yang mudah dan cepat dan juga ideal Jenis-jenisnya ada Mail, Mail and Calendar, Outlook, Yahoo, Sipas, Spik, Jihun Derbir Baik, kalau boleh tahu apa saja pengertian dan fungsi aplikasi pembaca multimedia Dan jenis-jenis aplikasi pembaca multimedia Multimedia adalah sarana untuk menyampaikan informasi berupa video, gambar, desain, grafis, tekstual, dan lain-lain Dan lain-lain yang dibentuk dalam forma digital Jenis-jenis aplikasi pembaca multimedia Saya akan bertanya lagi Apa sih pengertian dan fungsi aplikasi pengolahan multimedia Dan jenis-jenis aplikasi pengolahan multimedia Jenis-jenis aplikasi pengolahan multimedia Ya aplikasi Canva, foto dari Canva, aplikasi Photon, foto dari Photon, aplikasi Pre21, foto dari Pre21, aplikasi KineMaster, aplikasi Assembler Edu Baik, yaitu apa saja pengertian dan fungsi aplikasi penyimpanan online Pengertian aplikasi penyimpanan online Penyimpanan cloud adalah media komputasi cloud yang memungkinkan penyimpanan data dan file di internet Melalui penyedia komputasi cloud yang kita akses baik melalui internet publik ataupun koneksi saringan ripat khusus Baik, saya akan bertanya kepada teman yang ada di sebelah nata yaitu Ariska Pertanyaannya adalah Apa sih jenis-jenis aplikasi penyimpanan online itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Jenis-jenis aplikasi penyimpanan online Ada OnDrivery, ada Dropbox, ada Include, ada Google Drive, ada Cadent Cloud Kalau boleh tahu Ariska, apa sih pengertian dan fungsi Google Drive Dan jenis dan fungsi aplikasi yang dimiliki oleh Google Drive Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Jenis dan fungsi dari Google Drive Ada pengertian Google Drive adalah layanan penyimpanan data Transikorisasi yang dikembangkan oleh Google Fungsi Google Drive adalah untuk mengedit file seperti Word, Excel, atau PowerPoint Dan jenis-jenis dan fungsi aplikasi yang memiliki oleh Google Drive adalah Berbagi file, bentuk penyimpanan file, mengedit file, backup file, membuat catatan dari Google Cap Kalau boleh tahu, apa pengertian dan fungsi Microsoft OneDrive dan jenis dan fungsi aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft OneDrive tersebut Pengertian dan fungsi Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive adalah layanan awan Microsoft yang menghubungkan Anda ke semua file Anda Fungsi Microsoft OneDrive adalah untuk menyimpan dan melindungi file dan dapat mengaksesnya dari mana saja di semua perangkat Jenis dan fungsi aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft OneDrive adalah Aplikasi desktop, aplikasi mobile, aplikasi web Dan fungsinya untuk menyimpan file online, untuk berbagi file, untuk kolaborasi proyek atau bekerjasama dengan tim Untuk melindungi data dari kerusakan perangkat atau kehilangan fisik Untuk mengakses file online atau offline Kalian kan sudah bawa HP, sudah mengenal komputer dan lain sebagainya Kalau boleh tahu apa sih perbedaan antara HP dan komputer tersebut Perbedaan laptop dengan smartphone adalah Laptop memiliki kinerja yang lebih kuat dan spesifitas penyimpanan yang lebih besar daripada smartphone Sementara smartphone memiliki keterbatasan dalam hal ukuran dan komponen hardware yang integrasi Laptop memiliki ukuran yang lebih besar dan cenderung tidak portable Sedangkan smartphone lebih kecil dan sangat portable Kalau boleh tahu kan Ariska sudah bawa HP sekarang Pasti tahu dong apa saja jenis-jenis sistem operasi pada HPnya Jenis-jenis sistem operasi pada smartphone kan banyak nih Kalau Ariska bawanya Android Kalau yang lain kan banyak nih Ada Windows Phone, ada Apple iOS, ada Google Android Sekarang kan teman-teman kan sudah bawa smartphone semua Terus apa sih alasannya kenapa kalian harus memiliki HP atau smartphone Nah alasan mengapa harus memiliki smartphone Smartphone sebagai penunjang aktivitas Smartphone sebagai sarana hiburan Smartphone sebagai penunjang hobi Pasti Ariska tahu dong aplikasi apa yang sering Ariska gunakan Saat berkomunikasi pada HP Ariska atau smartphone Baik, aplikasi yang digunakan saat Ariska berkomunikasi Ada WhatsApp, ada Lenschat, ada WeChat, ada Omi juga Wow banyak ternyata Ini juga ada kalau Ariska ingin membantu pekerjaan melalui HP itu Biasanya aplikasi apa yang Ariska sering gunakan untuk membantu pekerjaan di HP tersebut? Ariska kan punya banyak aplikasi nih Pasti kamu juga punya dong Kayak WhatsApp bisnis, Google bisnis, Marketplace, Google Mate, Shareit, TikTok, Eagle, Lazada, Tokopedia, Shopee Kalau boleh tahu saat Ariska memilih smartphone Spesifik penting apa yang wajib Ariska perhatikan? Diperhatikan adalah proses RAM, penyimpanan, dan kualitas kamera Ya baik, Ariska itu pasti tahu dong Apa sih alasan Ariska memilih spesifik penting yang wajib tersebut? Nah, kenapa Ariska memilih spesifik penting yang wajib tersebut? Agar ponsel yang Anda miliki Baik untuk kegiatan sehari-hari Seperti misalnya main game, fotografi, jualan, dan lain-lain Itu perlu dikatakan juga itu? Tidak juga sih Tidak juga sih Itu kan sudah pertanyaan kamu Kenapa kamu bawa HP? Oh, biar nyaya-nyaya Biar ingat, Pak Biar nggak kelihatan Biar nggak kelihatan ngapain Adap ke sana juga Baik, kalian kan sudah mengenal komputer dan smartphone Apa sih manfaat sekarang? Apa sih manfaat pembelajaran sistem komputasi yang sudah kalian rasakan saat ini? Kalau bagi Riska ya Bisa membantu kayak misalnya jualan Bisa main game Kayak ngibur diri gitu loh Ya Kalau bagi Nata? Silahkan Kalau bagi saya Untuk Main game Untuk Rupiani? Kalau buat saya sih Untuk ngehibur diri gitu Baik Kalau untuk Dela? Kalau saya lebih ke hobi Kalau saya kan hobi foto-foto Jadi Ya Untuk foto Terus Sudah main game juga Untuk bisnis mungkin Ya Baik Sekian Podcast Dari kami Saya sebagai host kelompok 2 Jika ada salah kata Jika ada salah kata Saya mohon maaf atas sebesar-besarnya Saya tutup dengan para mesanti Om 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 Santi Santi Bye-bye semua Bye-bye 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 Bye-bye